Nah ini akhirnya Mantap soalnya Alhamdulillah Ini udah ada yang rontok loh ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman semuanya Bagaimana kemampannya Semoga teman-teman semuanya selalu terima Keselamatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Alhamdulillah kita hari ini bisa bertemu lagi ya teman-teman Guna sharing seputar perawatan beban Nah tentunya disini ada Belimbing Bangkok Merah Ada Kemudian Alpukat aligator yang ada disana Yang tinggi itu ya Kemudian ada jambu biji merah Nah ini teman-teman Proses Oke sebelumnya jangan lupa Dokutur selanjutnya dengan cara like Comment setelah subscribe ya teman-teman Agar teman-teman tidak ketinggalan info atau video terlihat Bagaimana cara perawatan buah yang ada di kebunan ini teman-teman Nah Kebetulan hari ini tidak kebetulan Sudah kita rencanakan kita planningkan Kita melakukan Irigasi lagi teman-teman Nah ini ya Nah ini kita irigasi Jadi Irigasi kita itu intervalnya sangat dekat sekali teman-teman Seperti yang kita Di video kita sebelumnya Yang kita Bilang Bilang Untuk irigasi kita pakai diesel Dengan sistem buka-tutup Ini Paralolnya ini Tanam Jadi Alhamdulillah mempermudah kita Untuk Melakukan irigasi Nah pertama Kenapa tidak mempermudah Karena menghemat energi kita Dalam Menggulung-gulung selang seperti itu Nah ini kita menggunakan selang ini Karena untuk Mengirigasi Atau memberi air pada Kolonjono Jadi ada rumput gajah yang kita tanam Untuk bangpakan kita Ada beberapa ternak kita ya Karena Dana itu kita Nanam Rumput gajah Untuk keperluan Atau Penunjang makanan Nah itu ya teman-teman Jadi Lebih mudah Paralol ini Ditanam Kalau ini Tinggal buka tutup Nah ini kenapa Kita pakai Ada bataku ini Karena tutupnya rusak Jadi sering lepas Karena Kalau Di situ Kita tutup Ini sering Lepas teman-teman Jadi Maksudnya itu ketekan Ke Terkena tekanan air Itu langsung Dulu gitu teman-teman Nah Oke Kita Lanjut Pembahasan ke Buahnya Jadi langsung Fokus ke Buahnya Bisa teman-teman Saksikan Di depan kita Ada buah Belimbing Belimbing Bangkok Merah ya Yang Super lebat sekali Bisa dikatakan Super lebat Waduh Sebentar teman-teman Ada air dan Kita pause dulu Oke Kita lanjut lagi ya Teman-teman Nah Tentunya Dengan Bentuk yang Seperti ini Lebat Buahnya banyak Di batang Kemudian Di cabang-cabang Ini banyak Tentunya Tidak lepas Dari Pemupukan Yang ekstra Teman-teman Yang ekstra Maksimal Kenapa Kalau ekstra Maksimal ya Karena Emang Pupuknya itu Butuh pupuk Yang banyak Sekali ya Teman-teman Nah Kita lanjut Jalan Kesana Nah Ini Nah Ini juga Full ya Teman-teman Jadi Full Bunganya Dari Atas Sampai Bawah Dan Ini tuh ya Wow Anas disini aja Teman-teman Ini ada Bunganya loh Ini Di batang ini Ada bunganya Itu Full Dari Batang Bawah Sampai Atas Itu juga Full ada Buahnya Sudah dibungkus Atau kita Mendekat aja Biar teman-teman Tidak penasaran Biar Tidak Di zoom Nah ini ya Dari atas Full Alhamdulillah Nah ini Banyak Di batang-batang Alhamdulillah Mantap Sekali Nah Kupuknya Ekstra Kemudian Dan tidak Lupa juga Air ya Teman-teman Seperti ini Air Jadi Kalau di kita Itu Air itu Kita Anu Apa itu namanya Sering Atau intervalnya Sangat dekat Sekali Bisa Satu minggu Sekali Atau Empat hari Sekali Ya teman-teman Karena Untuk Apa itu Men-supply Buah-buahan Yang seperti ini Ini Kalau nanti Tidak diberi air Maka buahnya Akan kecil Tidak bisa besar Ya Salah setelah itu ya Jadi Kalau kekurangan air Ibaratnya Air itu Untuk pasokan Ke Buahnya Seperti Seperti itulah Jadi Untuk mengisi Kantong Atau Dalamnya Buah Biar besar Itu ya Airin Itu aja Mudah Dicerna Itu nanti Bahasanya Nah itu ya teman-teman Air Kalau pupuknya Ya pupuk Seperti yang Biasanya Di video kita sebelumnya Ada Silahkan cek Ada Insya Allah Ada Banyak sekali Pupuknya Ke sebelah Ternyata 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 ada yang Jebol Nah ini ya teman-teman Bisa cek Ini jebol Ini barusan Jebol Ini Ntar ya Kita pause dulu Kita Banyarin dulu Ini jebol Ini Ntar-ntar Kita pause dulu Ternyata Tidak bisa teman-teman Tetap Jebol Soal hasil ya tetap Kita alirkan kesini aja Tidak apa-apa Sambil kita pantau-pantau Jambu Biji merah kita Nah ini ya Pas depan kita Ini pas lajur Full buah Teman-teman Jadi ini full buah ya Full buah Full buah Full buah Full buah Alhamdulillah Full buah Alhamdulillah Ini full buah Tinggal kita Nanti Tenaganya Untuk buku Teman-teman Karena ya Dimana Saking banyaknya Ini juga Dari Apa itu namanya Batang ke Atas ya Full buah Dan ini Alpukat kita Yang usia Satu tahun Delapan bulan Ini kurang bagus ini Ini jenis Apa ya Ini loh Ini kalau aligator Bukan ini Jago apa-apa ini ya Tapi sudah berbunga ya Teman-teman Lumayan sudah berbunga Banyak Banyak Apa itu namanya Semut Nah ini yang Baya ini Apa itu Di kerupung semut Mati Nah Ini ya Ini jenis apa Ini jenis jago Kalau misalnya ini Bukan jago Besarnya Besarnya Insya Allah sama Dengan Algator Yang sebelah sana Nah ini jambu Juga ambilnya oke Limbing Juga oke Nah bisa teman-teman Saksikan Ini juga Full Ini juga Full Alhamdulillah Ini masih Berbunga juga ya Ini ya Ini Hasil dari penggunaan Pupuk kalsium Kita Kemudian ada Pupuk B Dan D Yang kita rutinkan Dengan merek Sembarang Mereknya terserah ya Teman-teman mau cari merek Seperti apa yang penting Penggunaan pupuk D Sama B itu Dirutinkan Jangan sampai Di celong-celong Atau Satu bulan sekali Itu malah Wih Kalau bisa ya Dua minggu sekali lah Biar Tambah Sedap Nah Ini Kalau bukan kita Go start kita Ini tidak pernah kita pruning Ya teman-teman Jadi jangan salahkan kita Itu salah Itu tidak pruning Salah Ya emang Biarin salah Yang jelas Keluarnya juga banyak Amin Ya kita Kita juga Coba teman-teman Kita juga Tidak menyalahkan Yang lain Kita dengan Cara kita Tersendiri Nanti Seperti apa Kalau full Semua tidak Dibering Seperti apa Jadinya Keluarnya juga Sebanyak Nah kita Masih Uji coba Karena Kalau di puning itu Ya Bentuknya Seperti itu Apa Dipangkas ya Tidak di puning Puning itu Dipangkas Dipangkas itu Bentuknya pendek Kurang banyak Kalau ini Tidak dipangkas ya Tidak dipangkas ya Tidak di puning juga Sebenarnya kalau Bulu itu di puning Tapi kita Tidak Karena ingin Melihat Tangkai-tangkai Insya Allah Semua mengeluarkan Bunga Teman-teman Buah Sudah keucur kecil Semoga tidak Rontok Amin ya Tetap ada Rontoknya Banyak di bawah Ini Banyak itu Banyak sekali Gak apa-apalah Tetap semangat Dan kita Tidak Apa itu Namanya Penggunaan kita Tidak pur Di Kita menggunakan Hormon Jadi Hormon Terserah Mereknya apa Tapi Yang jelas Kita menggunakan Hormon Untuk Mengeluarkan Ini ya Untuk memicu Keluarnya Bunga-bunga ini Kita menggunakan Menggunakan Hormon Hormonnya ya Terserah Teman-teman Pakai apa Terserah Hormon itu kan Fungsinya untuk Merangsang ya Merangsang Pertumbuhan Biar lebih cepat Ke fase Generatifnya Nah ini Kecil-kecil Ini Alhamdulillah Kecil-kecil Nah ini Mantap Alhamdulillah Ini sudah ada yang Rontok loh Nah ini Ini kan sudah Rontok ya Semoga Aduh Rontok Ini rontok Barusan rontok Aduh Aduh Tidak apa-apa Emang Kalau kebanyakan Ya kurang bagus Oke teman-teman Sekian dulu Sharing dari kita Yang jelas Air jangan dilupakan Karena Sangat penting sekali ya Air itu untuk tanaman Seperti kita lah Kita tiap hari minum air ya Seperti itu Jadi sangat penting Dan intervalnya itu Jangan dicuang-cuang Dirutinkan Insya Allah Semua bagus Terima kasih Kami mau matikan diesel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh